Intro Hasil panen jeruk pamelo petani kecamatan gembong di triwulan pertama tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 di triwulan yang sama Jurah hujan tinggi di awal tahun malah membuat pertumbuhan buah jeruk makin optimal Basri, koordinator BBP kecamatan gembong di sepertan Kabupaten Pati mengatakan per buahnya jeruk bisa mencapai bobot 1,5 kg sedangkan setiap satu pohon bisa menghasilkan 100 hingga 150 kg jeruk per tahun tak hanya produksi panennya dan kualitas buahnya yang meningkat harga jeruk khas kota pati ini juga saat ini melambung tinggi per kilonya bisa dihargai 20 ribu dari tangan pengepol sedangkan di pasar bisa dihargai hingga 22 ribu per kilo Basri mengatakan jeruk pamelo kecamatan gembong biasanya dijual di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya ia mengaku meski program PPKM skala mikro diterapkan tidak mempengaruhi jalur distribusi perdagang bukannya tak ada kendala Basri mengaku saat musim hujan pohon jeruk banyak yang diserang ulat pada triwulan kedua para petani telah bersiap-siap memasuki musim kemarau karena produksi jeruk akan mengalami sedikit penurunan Dari Pati Mohanwar, Mitrapos melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.